Sudah hampir 2 minggu sejak diterbitkannya drama pro kontra perpu cipta kerja masih terus bergulir di berbagai kalangan. Di kalangan buruh misalnya. Dikatakan ada drama pemerintah VS buruh karena perpu ini dinilai para buruh merugikan mereka. Atau pro kontra di kalangan ahli hukum yang mempertanyakan syarat terbitnya perpu itu telah terpenuhi atau tidak. Apakah kegentingannya memang ada? Dan juga penolakan-penolakan yang disuarakan aktivis yang menilai bahwa pemerintah telah salah langkah menerbitkan perpu ini di masa perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja. Dari berbagai perdebatan yang ada, sebenarnya apa sih alasan pemerintah menerbitkan perpu cipta kerja ini dan apakah telah terpenuhi syarat penerbitannya? Hal ini akan kita bahas di Vokal Belmondo bersama saya Belmondo Scorpio. Perpu cipta kerja yang telah terbit sebenarnya telah menjelaskan alasan-alasan yang menjadi dasar penerbitannya terdapat pada bagian konsideran menimbang dalam perpu tersebut. Singkatnya sih, perpu ini diciptakan untuk menanggulangi masalah ekonomi global yang akan terjadi pada tahun 2023 ini. Yang berdampak pada Indonesia serta perbaikan di berbagai sisi usaha dan pekerja kita di Indonesia. Sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja yang lalu sebagai inkonstitusional. Di samping apa yang ada dalam konsideran tadi. Memang melihat dari penilaian beberapa instansi ekonomi dunia seperti World Bank, IMF, Islamic Development atau IDB, dan Organization for Economic Corporation and Development atau OECD, Indonesia akan mengalami masalah pertumbuhan ekonomi global akibat dampak dari badai ekonomi global mulai dari resesi, inflasi, stakflasi, serta krisis energi dan sebagainya. Maka dari itu, Menko Polhuka Mahfud MD menilai perlu ada aturan yang dapat menghadapi ancaman badai ekonomi global tersebut. Belum lagi, alasan lain dikatakan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartanto bahwa ada ketakutan di kalangan pengusaha dalam berinvestasi di Indonesia akibat problematika kepastian hukum dan keberlanjutan Undang-Undang Cipta Kerja. Alasan lain juga dikatakan oleh Menaker Ida Fauzia bahwa perlu adanya perbaikan subtansi ketenaga kerjaan untuk memberikan perlindungan kepada para tenaga kerja di Indonesia. Dari berbagai alasan tersebut, apakah syarat penerbitan perpu telah terpenuhi? Mari kita lihat. Kalau kita lihat dari Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dikatakan bahwa perpu itu ditetapkan oleh Presiden dalam ihwal kegentingan yang memaksa. Maka dari kewenangannya tentu telah terpenuhi. Selanjutnya, tentang hal ihwal kegentingan yang memaksa. Mari kita lihat penafsiran dari Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK nomor 003 garing PPU strip 3 garing 2005 tanggal 7 Juli 2005. Penafsirannya itu bukan mengarah kepada kegentingan militer atau darurat sipil dan sebagainya. Namun, kegentingan itu adalah berdasarkan subjektivitas Presiden. Sehingga, jika Presiden merasa ini genting, perpu boleh diciptakan tapi kemudian nantinya akan menjadi objektif setelah disetujui oleh DPR untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang. Tapi di putusan lain, dan ini yang umumnya digunakan sebagai syarat penerbitan perpu adalah Tafsiran dalam Putusan nomor 138 garing PUU strip 7 garing 2009. Dikatakan bahwa ada tiga syaratnya. Pertama, ada kebutuhan mendesak menyelesaikan masalah hukum. Kedua, undang-undang yang ada itu tidak memadai. Dan ketiga, adanya kekosongan hukum yang nggak bisa diatasi dengan membuat Undang-Undang secara prosedur biasa. Kalau kita nilai dari alasan ketiga dan kedua, maka dengan inkonstitusionalnya Undang-Undang Cipta Kerja telah memenuhi syarat pembuatan perpu ini. Dimana Undang-Undang Cipta Kerja jelas tidak memadai dan akibat inkonstitusional tersebut tentu membuat kekosongan hukum. Yang bahkan dalam putusan MK perlu 2 tahun untuk perbaikannya. Selanjutnya, melihat syarat pertamanya tadi. Di sinilah, mungkin masih akan terjadi pro-kontra apakah memang ada kebutuhan mendesak dalam penyelesaian masalah hukum ini atau tidak. Tapi, kalau menurut saya, ancaman badai ekonomi global dan pertimbangan pemerintah lainnya tadi sudah cukup menjadi alasan mendesak di mana ada kekosongan hukum akibat Undang-Undang Cipta Kerja yang inkonstitusional. Tapi nih guys, ingat bahwa perpu ini pun untuk menjadi objektif dan berlaku seterusnya, maka harus ada persetujuan dari DPR dulu. Karena dalam pasal 22 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dikatakan, kalau perpu harus memiliki persetujuan DPR pada persidangan berikutnya. Karena kalau tidak disetujui, perpu ini harus dicabut. So, kita tunggu gimana penilaian dan keputusan wakil rakyat kita yang ada di DPR ya. Oh iya, jangan lupa like dan share, subscribe juga channel Geolife dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video vokal Belmondo terbaru. Sampai jumpa, pemirsa Geolife! 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 Sampai jumpa, pemirsa Geolife!